Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini saya akan menjelaskan Cara memasang atau membuat tanda tangan Atau signature Di email google ya atau gmail Nah jadi fungsinya Ketika kita mengirim email ke orang lain Nanti di bagian bawah email kita Nanti ada tanda tangannya Nah tanda tangannya itu bisa berupa text Atau berupa gambar maupun gabungannya ya Contoh dari tanda tangan Contohnya seperti ini Saya menerima email dari Bapak Stephen Sutantro Setiap ada email dari Bapak Stephen Nanti di bagian bawah ada seperti ini Nah seperti ini ada tulisan Nama serta ada gambar Seperti ini ya Google for Education Certified Trainer Nah jadi setiap saya mendapat email Pasti ada ini ya Ada dua ini ada text dan ada gambarnya Saya coba buka email yang lain ya Yang dari Bapak Stephen Pasti nanti di bawahnya ada seperti ini ya Nah ini yang dinamakan dengan tanda tangan Jadi setiap email nanti akan dilampiri oleh tulisan Ataupun gambar Ataupun dua-duanya ada tulisan dan gambar Nah bagaimana cara membuatnya Atau cara memasangnya Silahkan bisa mengikuti pada langkah-langkah berikut ini Oke silahkan buka dulu email google nya atau gmail nya Seperti ini saya sudah masuk ke email saya Saya ini yang saya setting itu email yang dari Belajar.id ya Ini yang guru SMK Tapi sebenarnya ini untuk teknisnya Bisa digunakan untuk email-email yang lain ya Maupun email pribadi yang gmail bisa Ataupun dari sekolah yang lain ya Atau mungkin dari instansi lain Intinya sama ya Terus langkah-langkahnya yang pertama adalah Siapkan dulu file gambarnya atau signasernya Saya sudah punya seperti ini Ada Seperti ini ya Ada gambar seperti ini Terus nanti akan saya pasang di setiap email yang saya kirim ke orang lain Terus buka gmail gunakan tema modern Jadi disini ada tema modern seperti ini ya tampilannya Kalau tema yang klasik Nah seperti ini tampilannya Jadi lebih sederhana ya Tapi yang sekarang kita gunakan pakai yang versi atau tema modern saja Yang tampilannya seperti ini Terus kemudian kita klik menu setting Nah menu setting itu berada di sebelah kanan atas Terus nanti pilih yang si all setting Di sebelah kanan atas ada tombol ini setting Yang ini ya yang gambarnya gerigi Silahkan di klik Nah nanti muncul beberapa settingan-settingan Nah di atas sendiri ada tombol si all setting Silahkan di klik Nah nanti masuk ke settingan email ya Email kita settingnya disini Terus kemudian cari bagian signature Nah disini signature silahkan dicari Terus pilih create new Silahkan dicari ya yang signature Kita geser ke bawah Kita geser ke bawah seperti ini Nah geser ke bawah terus Nanti ada lah ini Ada bagian signature seperti ini ya Untuk sebelumnya ini karena belum disetting Tulisannya no signature Berarti belum ada tanda tangannya Nah sekarang kita buat tanda tangan Caranya dipilih create new Nah seperti ini ya Create new Terus baru di upload gambarnya yang tadi ya Saya klik create new Terus kemudian signature namenya silahkan ditulis Misalkan nama saya sendiri Terus create Nah nanti disini di bagian sebelah kanannya Nanti yang mau ditampilkan itu apa Apakah tulisan atau gambar Atau apa ya Misalkan disini banyak disini bisa Pilihannya ada Bisa di bold atau bisa dimiringkan Garis bawah warna Ada linknya atau gambar Bisa menggunakan perataan Sudah bisa Bebas ya Sekarang misalkan saya mau menulis Nama saya sendiri Seperti ini Untuk tulisannya bisa dibuat tebal Nah seperti ini Untuk jenis hurufnya juga bisa diganti Sesuai dengan Ini yang kita ya Bebas ya Mau model yang kayak apa saja Saya pilih yang Tahoma saja ya Nah seperti ini Terus saya meringkan Saya ganti warnanya menjadi Mungkin biru ya Jadi nanti Ada tulisan nama saya Terus warnanya biru Terus kemudian di bawahnya Saya kasih gambar Nah gambarnya tadi Yang sudah saya siapkan Yang ini ya Nah yang ini nanti Akan dilampirkan di bawah tulisan Nah caranya disini Di bagian bawahnya Ada menu Insert image Nah ini nanti kita upload disini Insert image Terus kemudian upload Select a file from your device Baru kita cari File gambarnya File gambarnya yang ini ya Yang ini Yang tadi kita sudah siapkan Dibuka Nanti uploading Ditunggu sampai proses uploadnya selesai Nah sudah Kita tunggu Nah disini untuk tampilannya Terlalu besar Kita perkecil dengan cara disini Tinggal di klik saja Small Nanti otomatis mengecil sendiri Nah jadi Ada tulisan saya Mulia SBD Warnanya biru Terus miring Terus ada Gambarnya seperti ini Ya Seperti itu Nah nanti Setiap email yang Dari saya Maka otomatis Akan ada Seperti ini ya Ada text seperti ini Oke Seperti itu Kemudian Langkah terlahir adalah Klik Save change Di bagian bawah Kita geser ke bawah lagi Nanti ada tombol Save change Silahkan di klik Nah kalau sudah Nanti Kembali ke Halaman Inbox ya Oh ya tadi ada yang Kelupaan Di bagian Settingnya Ada tambahan Satu lagi yang belum Di setting ya Disini Di bagian Signature default Disini For new email use Nah disini diganti Dengan Signature yang tadi Kita buat ya Ini Diganti Ini juga diganti Kalau misalkan ini Tidak diganti Berarti sama saja dengan Tidak ada Tanda tangannya Terus di bagian bawah Ada Insert signature before Code text Ini di checklist saja Jadi ini harus diganti Ini juga harus diganti Sesuai dengan Tanda tangan yang sudah kita buat Nah terus bagian bawahnya Checklistnya ini Dikasih checklist ya Kalau sudah Disakjang lagi Oke ini kembali ke awal Kembali ke halaman awal Kemudian sekarang kita Coba Kirim sebuah email ya Nah saya kirim email ke Adgmail saya ya Yang Email pribadi saya Saya coba kirimkan emailnya Saya klik compose Nah disini Disini nanti di bawahnya Ada Langsung ya Langsung muncul Tulisan seperti ini Dan gambar ini Jadi otomatis ya Tanpa saya harus insert manual Maka otomatis ketika saya Akan mengirim sebuah email Ke seseorang ya Disini Klik compose on email Nanti otomatis seperti ini Muncul ya Muncul seperti ini Diperbesar juga nanti Otomatis juga sama ya Kita klik compose Misalkan ke Email yang pribadi saya Terus subjeknya Misalkan Seperti ini ya Jadi otomatis ada Seperti ini ya Otomatis muncul Tidak perlu kita menambahkan Tidak perlu kita Insert Otomatis ada yang ininya Kalau sudah Diklik tombol send Oke Ini sudah terkirim Message send Sekarang kita coba Cek di Email Yang satunya lagi Yang kita kirimi Kita coba Dicek di kotak masuk Nah Seperti ini ya Ini sudah muncul Di kotak masuknya Kita coba buka Nah Seperti ini ya Disini Silahkan di klik Tombol Tampilkan gambar Sehingga Ketika ada Email Maka muncul Keterangan Atau ada tulisan Dan Ada gambar Seperti ini Oke ya Itu berarti Untuk tanda tangannya Sudah muncul Sudah berhasil Ditambahkan Jadi ketika kita Mengirim ke Seseorang Mengirim email Maka otomatis Akan ada Teks Dan gambar Seperti ini Oke Seperti itu Untuk Cara membuat Atau cara menambahkan Signature Atau tanda tangan Di email Ini bisa disetting Di Email Belajar.id Atau email Yang pribadi pun Bisa Jadi email Apapun Asalkan email Itu bisa digunakan Tanda tangan Seperti ini Silahkan bisa dicoba Sendiri Diphatikan sendiri Dan semoga Bermasil Oke Untuk tutorial kali ini Cukup sampai sini dulu Dan semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Selesaian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton